Kementerian Ketenaga Kerjaan memastikan skema pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan tahun 2021 hingga saat ini masih dibahas. Pembahasan skema THR tersebut dilakukan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Priparti Nasional. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia memastikan pihaknya bersama Dewan Pengupahan Nasional dan Priparti Nasional masih membahas skema pembayaran tunjangan hari raya keagamaan. Ida menambahkan meski kondisi ekonomi belum pulih akibat pandemi COVID-19 namun dirinya mengingatkan pengusaha untuk membayar THR lantaran kewajiban kepada pekerja. Tentu ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Jadi tunggu saja nanti kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Triparti Nasional. Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker Ida nantinya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten Kota. Sebelumnya pemerintah mewajanakan membolehkan pengusaha untuk membayar THR keagamaan dengan skema dicicil. Namun skema ini mendapat penolakan keras dari serikat pekerja dan karyawan. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, Ainews Melaporkan.